Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aura Entertainment. Kali ini kita akan membahas review drama series Malaysia Rindu Kasih, episode yang terakhir. Pada episode terakhir ini menceritakan tentang Ina sedih karena emaknya meninggal sebelum bebas dari penjara. Murni pun langsung datangi rumah Amir dan memberitahu Amir supaya ikut uruskan jenazah emaknya Ina. Namun Makcah tak izinkan Amir. Amir pun menuruti apa kata emaknya. Ina pun diizinkan uruskan jenazah emaknya sampai selesai. Namun dia tak melihat Amir datang. Pun Ina tak bisa jumpa Fayad. Murni cakap dia tak bisa bantu Ina sebab Maklongnya tak izinkan. Pak Hasan tampak dikejar-kejar penagih hutang. Pak Hasan janji akan lunasi secepatnya. Pak Hasan temui Makcah di rumahnya untuk meminta bantuan. Namun Makcah tak mau bantu karena sudah cukup banyak dia keluar uang untuk Pak Hasan. Pak Hasan pun ukut Makcah hendak ceritakan semua pada Amir pasal kejahatan Makcah selama ini. Dari balik pintu, Amir dengar percakapan emaknya dengan Pak Hasan. Amir keluar dan membuat Makcah juga Pak Hasan terkejut. Amir marah dan minta Makcah jujur. Makcah cakap kalau dia lakukan ini sebab sayangkan Amir. Amir murka hingga ia call polis. Namun Pak Hasan langsung ambil pisau dan tusuk Amir. Pak Hasan pun akhirnya ditangkap polis. Tibalah waktunya Ina bebas. Ina dijemput Murni dan Hisam. Sampai rumahnya Ina melihat Fayad bersama Amir. Ina cakap kalau Amir bukan lagi haknya karena dia sudah menjadi haknya Murni. Hisam menjawab pada Ina kalau Murni bukan hak Amir namun sudah menjadi hak Hisam. Ternyata perkawinan Amir dengan Murni digagalkan oleh Murni sendiri. Persiapan Makcah untuk majelis itu sia-sia sebab Murni menikah dengan Hisam. Amir meminta maaf pada Ina. Amir cakap dia tak pernah doakan Ina selama ini. Amir juga berjanji akan bahagiakan Ina dengan Fayad. Lalu tiba-tiba Makcah datang meminta ampun pada Ina. Makcah tampak menyesal. Amir ajak Ina buka lembaran baru. Namun Ina menolak. Ina cakap dia dah tak nak hidup bersama Amir. Ina minta Amir lepaskan Ina. Lalu Ina ajak Fayad pergi. Amir pun cakap kalau selangkah Ina keluar dari rumah itu, maka Amir telah jatuhkan talak satu untuk Ina. Dan yang membuat semua orang terkejut, Ina memilih melangkah keluar. Tiba-tiba polis datang untuk jemput Makcah. Makcah pun merasa ketakutan. Amir kejar Ina, namun Ina sudah tak sudi. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.